Intro Selamat siang sahabat liputanam.com Apa yang anda lakukan untuk akhir pekan? Jika anda tidak memiliki kegiatan Ini saatnya anda untuk menyimak saya Dalam news flash yang edisi akhir pekan Informasi pertama Gereja katedral ditutup putri Setia Novanto menikah Meski kegembiraan Tengah menyelimuti ketua DPR Setia Novanto dan keluarga Ada segelintir orang yang mengaku kesal Hal itu dikarenakan Saat putri Setia Novanto bernama Duina Mikaela menjalani Sakramen perkawinan Gereja katedral Jakarta ditutup untuk umum Beberapa umat katolik Yang ditemui liputanam.com Merasa dirugikan dengan penutupan akses ke gereja Setia Novanto resmi menikahkan Putri keduanya Duina Mikaela dengan Jason Haryono Anak dari Setiawan Haryono Mantan Presiden Direktur Bank Aspak Yang pernah tersandung kasus BLBI Pernikahan diadiri oleh Sejumlah pejabat negara Seperti Menteri Pariwisata Arief Yahya Menteri Perhubungan Ignatius Jonan Dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Panjaitan Kita bergeser ke informasi selanjutnya Mengenai fakta menarik kehidupan DARTAM Playboy yang terpasung DARTAM, lelaki yang dulunya Terkenal playboy di kampungnya Karena bisa memikat hati banyak wanita Ternyata sudah 24 tahun Menghabiskan waktu di sebuah gubuk Mirip kandang karena dipasung Berikut beberapa fakta menarik Tentang kehidupan sang laki-laki Flambo yang tersebut Yang pertama Ia gila karena cintanya ditolak wanita Penolakan itu membuat DARTAM frustasi Dan depresi luar biasa Ia dendam dengan penolakan sang gadis Sampai akhirnya ia menderita sakit jiwa DARTAM yang kesumat Kerap membawa golok keluar rumah Ia mengancam siapa saja yang ditemuinya Selanjutnya Ia tak suka wanita berkulit coklat DARTAM mungkin terkena getahnya Karena dulu ia meninggalkan pacar pertama dan keduanya Hanya karena kulit mereka berwarna kecoklatan DARTAM tidak suka Yang ketiga Tenaganya kuat karena terpapar matahari Kepala Dusun II Desa Pagraji Kecamatan Cilongok, Banyumas, Sudar Mengungkapkan DARTAM memiliki kekuatan luar biasa Itu bisa diperolehnya Tak kala terpapar sinar matahari Yang keempat, ia paling pintar diantara keluarganya Menurut Kar Siwen, 56 tahun adik DARTAM Di antara keluarganya DARTAM adalah yang paling pintar Ia sekolah hingga kelas 4 sekolah dasar Dan sebelum ia dipasung Dulunya ia adalah seorang pekerja keras Yang terakhir atau kelima Menggali tanah untuk melarikan diri Ternyata DARTAM berkali-kali mencoba kabur Dengan menggali tanah di bawah gubuk Untuk itu agar tak kabur lagi Bagian bawah gubuk dipasangi bambu Langsung saja kita ke informasi terakhir Sahabat Liputanam.com Mengenai 10 pengalaman hidup pencetus stres paling tinggi Untuk mengetahui derajat stres pada diri seseorang Ada alat pengukur yang dikenal dengan sebutan skala Holmes Dalam skala ini terdapat 36 butir berbagai pengalaman kehidupan Seseorang yang masing-masing memiliki nilai Alat ukur ini dapat dilakukan oleh diri yang bersangkutan Dan tentunya tidak semua butir pengalaman itu dialami seseorang Namun ada beberapa nilai yang paling tinggi memicu stres 1. Kematian suami atau istri 2. Perceraian dengan pasangan 3. Kematian keluarga terdekat 4. Perasaan tersinggung atau penyakit 5. Perkawinan 6. Kehilangan jabatan 7. Pensiun atau pengasingan diri 8. Rujuk dalam perkawinan 9. Perubahan kesehatan anggota keluarga Dan yang terakhir adalah kehamilan istri Itulah tadi seluruh berita yang dapat saya sampaikan Dalam News Flash siang edisi akhir pekan Untuk informasi lebih lengkap langsung saja kunjungi website kami Di www.liputanam.com Atau follow twitter kami at liputanam.com Facebook di Liputanam Online Dan Instagram at Liputanam Akhir kata saya pamit undur diri Tapi saya masih akan kembali menjumpai Anda Dalam News Flash sorry edisi akhir pekan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton